Hai kawan-kawan, pada soal kali ini diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P, Q, dan R itu masing-masing seperti berikut. Dan bayangan hasil dari titik R itu jika kita punya segitiga yang dicermikan terhadap sumbu X, kemudian diransasikan yaitu oleh 4,3 pada bidang Cartesius adalah berapa. Maka dari itu kakak punya pertama tentang pencerminan. Jika kakak punya misalkan suatu titik M, yaitu adalah A, B, koordinatnya. Jika kakak punya di sini yaitu adalah cerminkan, atau di sini kakak tuliskan dicerminkan ya, dicerminkan terhadap kita punya yaitu sumbu X, maka kita punya hasil M aksennya, atau bayangannya itu adalah A, negatif B. Lalu kita punya di sini yaitu, kalau kakak punya M juga ya, kita punya gunakan M di sini, yaitu A, B. Kita punya oleh yaitu misalkan adalah ST, maka hasil M aksennya itu adalah A, maaf, A tambah S, B tambah T. Jadi kalau kita punya titik R, itu dicerminkan terhadap yaitu adalah sumbu X. Jadi kita punya yaitu adalah R aksennya di sini ya. Kakak punya yaitu adalah, di sini berarti sesuai dengan apa yang kakak tuliskan tadi, ini kita punya dicerminkan. Kita punya terhadap yaitu adalah sumbu X, maka R aksennya itu kita punya berarti 4, negatif 5. Yang koordinat y-nya kita jadikan negatif. Selanjutnya dari R aksen, yaitu kita punya 4, negatif 5, translasi ya, kita punya, yaitu adalah translasi oleh kita punya 4, 3. Jadi R double aksennya, atau R aksennya 2 kali, kita punya di sini yaitu adalah 4 tambah 4, negatif 5 tambah 3. Atau sama dengan R aksennya adalah 8, negatif 2. Sesuai pilihan yang C pada soal. Sudah ketemu ya ko friends jawabannya? Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar ko friends.